Sejublah kehancuran terlihat di kota Mykolaiv dan kota pelabuhan Odessa pasca serangan Rusia ke Ukraina. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Rusia kembali melancarkan serangan ke Ukraina yang kali ini terjadi di kota Mykolaiv. Serangan Rusia yang terjadi rabu malam waktu setempat mengakibatkan bangunan berlantai tiga hancur dan terbakar selama beberapa jam. Petugas Damkar langsung menuju lokasi untuk memadamkan api, sementara tim SAR langsung membantu evakuasi warga yang terdampak. Sejauh ini dilaporkan 19 orang terluka akibat serangan ini. Dua korban, salah satunya anak kecil, harus dilarikan ke rumah sakit. Selain kota Mykolaiv, serangan Rusia juga menyasar kota pelabuhan Odessa yang ada di sebelah selatan Ukraina. Sama seperti di Mykolaiv, sejumlah kehancuran bangunan terjadi akibat serangan Rusia. Kebakaran juga terjadi pasca serangan. Serangan yang dilakukan oleh Rusia adalah serangan yang menggunakan drone dan rudal udara. Odessa memang menjadi sasaran dari Rusia, mengingat kota ini adalah kota pelabuhan yang memiliki infrastruktur penting bagi Ukraina. Serangan yang terus dilakukan Rusia, membuat perang antara Rusia dengan Ukraina tak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Di tepi barat Palestina, ratusan warga Palestina mengarak jenazah remaja berusia 19 tahun, Badar Al-Masri, yang menjadi korban tewas akibat serangan militer Israel. Kamis dini hari, tentara Israel menembak mati Badar Al-Masri di dekat sebuah kuil di tepi barat. Konflik bersenjata yang terjadi selama 3 bulan terakhir ini adalah konflik terburuk dalam 20 tahun terakhir antara Israel dengan Palestina. Sejauh ini 26 warga Palestina dilaporkan tewas. Israel berkila, para korban tewas adalah militan Palestina yang memang menjadi sasaran. Namun faktanya ada korban tewas yang bukan anggota kelompok militan, yaitu remaja yang memprotes serangan militer Israel dengan melempar batu namun ditembak mati oleh tentara Israel. Masa kubu oposisi hari Kamis waktu setempat menggelar unjuk rasa di New Delhi, India. Unjuk rasa ini dilakukan untuk memprotes kerusuhan antar etnis di Manipur yang telah mengakibatkan 54 orang tewas. Masa membuat slogan Save Manipur untuk mengkritik Perdana Menteri Narendra Moli, yang dinilai tidak melakukan tindakan apapun terkait kerusuhan antar etnis tersebut. Aktivis dari Kongres Pemuda India, Neha Khan, menyatakan bahwa kerusuhan di Manipur dalam 2,5 bulan terakhir harus menjadi perhatian utama pemerintah India. Apalagi baru-baru ini beredar video yang menggambarkan dua wanita suku Kiku diarak telanjang oleh sekelompok masa Hindu radikal. Dan menurut suku lokal, kedua wanita tersebut diperkosa beramai-ramai di sawah. Pasca badai tornado yang melanda negara bagian North Carolina, Amerika Serikat, sejumlah kehancuran terlihat. Rabu waktu setempat di kota Rocky Mountain, sejumlah rumah hancur dan pohon tumbang. Selain itu kerusakan juga melanda kompleks manufaktur perusahaan obat Pfizer. Sebagian atap dari pabrik Pfizer Robeck akibat hantaman badai tornado dan mengakibatkan 50 ribu palet obat tersapu badai. Untungnya sejauh ini tidak ada laporan korban dalam musibah ini. Tiket undian lotre powerball yang berhadiah 1,08 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16,2 triliun rupiah dilaporkan telah terjual di negara bagian California, Amerika Serikat. Adapun dalam menarikan undian yang berlangsung Rabu waktu setempat, nomor undian yang keluar adalah 7, 10, 11, 13, 24 dan red powerball 24. Pihak lotre dari negara bagian California menyatakan bahwa tiket undian dengan nomor tersebut telah terjual di sebuah minimarket di wilayah Las Palmitas di kota Los Angeles. Lotre powerball sendiri digelar di 45 negara bagian di Amerika Serikat dengan hadiah yang sangat fantastis. Namun hadiah sebesar 16,2 triliun rupiah ini bukanlah hadiah tertinggi yang pernah ada dan berada di posisi ketiga terbesar dalam sejarah lotre powerball. Terima kasih telah menonton!